Saat ini sobat hape mendapat kesempatan untuk nyoba-nyoba lagi produk demo. Kebetulan produk demonya masih dalam kondisi tersegel, jadi bisa sekalian unboxing deh. Perlu dicatat ya sob, ini produk demo, jadi kemungkinan akan ada perbedaan dengan versi retailnya. Mari kita kenali lebih dekat smartphone yang satu ini yang bocuran harganya sangat menggiurkan sob. Inilah Meizu atau Meichu M2 Note. Boxnya warnanya putih ya sob, dengan aksen biru di tengahnya. Bisa dilihat tulisan produk demonya biar asik. Nah lanjut lagi, seperti biasa isinya tentu ada smartphone-nya. Kemudian di sebelahnya duduk manis SIM card ejector yang ada tulisan Flime. Flime itu adalah nama user interface-nya ya sob, khusus Meizu. Nah kita lihat lagi lebih dekat, kemudian ada kartu garansi, kartu petunjuk penggunaan. Ya tentu saja saya nggak tahu cara bacanya karena tulisannya gimana ya. Ya bahasa asing ya sob. Charger dan kabel data plus earphone yang ternyata tidak tersedia untuk unit demo ini. Yah kecele. Kita ke smartphone-nya. Meizu M2 Note ini sekilas punya tampilan desain yang mirip Samsung ya di bagian depannya. Tapi di bagian belakangnya itu mirip iPhone 5C. Glossy gitu deh sob. Untuk spesifikasinya, ini yang cukup menggiurkan sob. Dia pakai prosesor octa-core dari Mediatek, ditambah RAM sebesar 2GB, plus layar seluas 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Baterainya sebesar 3100 mAh. Kameranya 13MP dengan dual tone flash. Dan kamera depan 5MP. Ih, kayak lagi bacain speknya Lenovo P70 ya. Bagian terbaik dari smartphone ini adalah di harganya sob. Tahu kan harganya Lenovo P70? Hampir 3 juta ya. Nah, kalau ini masih bocoran ya informasinya ya sob. Tapi bocorannya bikin ngiler sob. Harganya nggak sampai 2 juta katanya. Mungkin di 199 juta rupiah. Keren banget kan? Yang lebih unik lagi dia mengusung dual SIM. Tapi satu SIM-nya bisa jadi microSD slot. Jadi bisa milih. Mau jadi smartphone dual SIM atau single SIM tapi bisa pakai memory card. Eh, makin galau. Impresi pertama menggunakan smartphone ini cukup unik sob. Seperti yang di awal saya bilang, Meizu ini menggunakan Flame OS. Tampilannya minimalis dan tanpa app drawer. Uniknya lagi, cuman ada satu tombol di tengah aja di bawah. Jadi, ya nggak ada tombol back dan tombol multitask. Awalnya sih agak bingung ya cara pakenya. Eh, tapi ternyata hanya butuh beberapa menit saja untuk membuat saya mengerti bahwa terjadi perkawinan hardware dan software yang sangat menarik di smartphone ini. Tombol home ini sebenarnya memiliki 2 fungsi. Kalau di tap, dia akan berfungsi sebagai tombol back. Dan kalau ditekan, fungsinya menjadi kayak tombol home. Jadi, si tombol tengah ini tuh ada bagian kapasitifnya sob. Nah, kalau mau multitask gimana? Caranya cukup menswipe dari atas ke bawah di bagian bawah ya sob. Keluar deh multitasknya. Oke banget kan sob? Kalau menurut saya entah kenapa ini terasa begitu intuitif. Mungkin karena pertama kali coba kali ya. Jadi, agak excited gitu. Ya, kita tunggu aja video reviewnya. Kapan tersedianya? Bocorannya sih awal Agustus. Launchingnya ya sob? Tanggalnya saya masih belum tahu. Belinya di mana? Saya juga masih belum tahu juga. Karena yang punya brand sih katanya masih galau gitu. Kayak cabai-cabaian aja ya bisa galau. Cek link di deskripsi ya sob biar update di sana. Saya kasih linknya untuk lokasi pembelian. Jadi, gimana sob racunnya? Oke kan? Saya aja pas dibocorin harganya seakan gak percaya. Duh emak. Baru kemarin beli hape baru. Udah ada lagi hape murah tapi bagus. Ya, begitulah dunia gadget sob. Sekian aja ya video unboxing dan first impression-nya. Jangan lupa di-like kalau suka konsep baru unboxing ini dan subscribe atau berlangganan biar gak ketinggalan review smartphone ajib lainnya. Di sini dengan Moldy dan Moldy out. Sub indo by broth3rmax